Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semuanya Hari ini saya akan mencoba bikin plekedel Yang plekedelnya itu anti ancur Yang enak, yang halus Nah kita bahan-bahannya cukup sederhana ya sahabat semua Bahannya cuma ini kentang ya Karena ini buat sekalian masak buat hari ini ya Kentangnya ini saya beli 1 kilo ya Kentangnya yang bagus Yang ini ya Bisa kentang apa aja ya kak ya Semuanya sahabat semua Bisa kentang apa aja yang ada di pasar Harganya murah 1 kilo ya Murah banget nih Ini kentangnya udah saya kupas dan udah saya bersihkan ya Udah saya kupas dan dibersihkan Bumbu-bumbunya Disini ada bawang merah ya Bawang merah yang udah dihaluskan 5 siung bawang merah ya Ini 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan Ini penyedap ya penyedap Ini lada ya sedikit lada Ladanya secukupnya aja ya Ladanya paling 1 sendok teh ya Penyedapnya juga 1 sendok teh aja Nah ini daun bawang 2 batang aja Daun bawang 2 batang Nah kalau ini campuran terigu ya Campuran terigu ini opsional aja ya Sahabat Ini opsional aja Mau pakai mau enggak Cuman kalau saya untuk biar terlihat seperti Bulat utuh gitu ya Saya campurkan terigu sedikit ya Ini 2 sendok terigu aja ya Terigu segitiga biru ya Nih paling 2 sendok ya Tapi ada juga yang misalnya Pakai ada yang juga enggak Kalau saya kalau masak itu pakai ya Ini yang pekerja versi saya ya Nah ini 2 telur 2 telur yang entarnya itu Udah dibulat-bulat Dicampurkan ke telur Ntar kita akan ceplok ini ya Akan dipecahkan Nah dan satu lagi Untuk daun bawang ini Opsional juga ya Ada juga orang yang memakai Potongan seledri Ada juga yang daun Bawang Bawang daun ini ya Daun bawang ini Jadi ini opsional aja sih Lebih ke dicek-cek rasa Nah ini kentangnya kita akan potong ya Kentangnya kita akan potong-potong Karena kita akan goreng ya Jadi kita bikinnya itu Biar yang benar-benar enak Halus, lembut, dan anti-hancur Nah kita potong-potong seperti ini Nih potong-potongnya sedang-sedang aja ya Dipotong-potongnya sedang-sedang aja Tuh seperti ini Jadi tebal enggak Tipis enggak ya Biar pas digorengnya bagus Ini digorengnya seperti ini Lakukan pemotongan semuanya sama ya Sama dipotong sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Udah Sekarang panasin kompor ya Panasin kompor Dan ini udah dikasih minyak ya Ini juga udah panas tuh Nah kita tinggal masukin aja Yang udah dipotong-potong tadi ini ya Masuk-masukin aja Ini Kita akan goreng sampai mateng ya Sampai menguni Ini wajannya gede ya Jadinya muat banyak Sudah cukup ya Sambil dibolak-balik ya Ini Ini biarkan Dibiarkan beberapa ini Biar beberapa menit Biar menguning ya Menguning Sampai warnanya agak kecoklatan Ini udah mulai kecoklatan ya Warnanya udah mulai menguning ya Jangan coklat-coklat banget ya Ini udah empuk ya Sehingga ntar kita ulek aja Ini udah empuk tuh Tuh udah bisa di ulek-ulek Udah bisa digoyang-goyang Kita angkat ya Angkat Angkat dulu sedentar Kita lanjutkan Lanjutkan Sisa yang tadi ya Kita lanjutkan Menggorengnya Sisa yang tadi Yang masih ada Lanjutkan Ulangi Sampai selesai ya Karena ini Wajannya besar ya Jadi muat banyak Ini kentangnya Satu kilo Biar cepat selesai Sudah Tungguin Sampai menguning Karena ini udah empuk Udah digoreng Kita akan Hancurkan Begini aja Pake sendok ya Dihancurkan Tuh udah Udah empuk banget Satu Udah Goreng dulu Bungu yang tadi ini ya Biar wangi ya Dikentangnya Biar gak mentah Yang bawang putih Sama bawang merah tadi Nih Kita goreng Digoreng Patang ya Nih Ini ada yang ke bawah Biarin Bikit Minyak terlalu kebeda Digorengnya Pake Minyak sedikit aja Biar Wangi Gak bau bawang Udah hancur ya Sahabat semua Tuh udah hancur Kentangnya Nah kita akan Menambahkan Bawang yang udah Digoreng tadi ya Bawang yang udah Digoreng tadi Ini Bawang putih Sama bawang merahnya Biar wangi ya Kita aduk dulu Opsional ya Mau Banyak Itunya Bumbu Bawang Merah Sama bawang putihnya Silahkan Yang suka banyak Kalau saya Tadi cuma memakai 5 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih ya Sahabat semua Nah ini udah tercampur Kita Kita kasih itu Penyedap rasa Penyedap rasa Satu sendok Teh aja ya Kemudian Gulanya Satu sendok juga Ya Opsional aja Nah Ini Daun bawang juga Opsional Ada yang menambahkan Daun bawang ya Ada yang Daun seledri Daun bawang Segini aja Cukup ya Kita aduk-aduk Aduk-aduk Udah tercampur semua ya Udah diaduk Seperti ini Bawang dan bumbu Semuanya Nah karena ini Takut lembek Saya suka menambahkan Sedikit tepung ya Sedikit tepung Satu sendok Atau dua sendok ya Biar Kalau pasti Bulat-bulat itu Bener-bener Bagus ya Ini segini aja Kayaknya udah cukup ya Tinggal diaduk-aduk aja Sahabat semuanya Ini tinggal kita bulat-bulat ya Tangan kita udah bersih ya Udah pake sabun Nah ini tinggal di bulat-bulat aja Tinggal di bulat Opsional aja ya Opsional Bentuknya mau lonjong Mau bulat Ini seperti ini Udah cantik ya Udah cantik Tuh Jadi Bulat-bulatnya Mau gede-gede Mau kecil-kecil Terserah sahabat semua Sesuka hati Tuh daun bawangnya Saya banyakin ya Karena anak-anak Suka banget Sama daun bawang Tuh Ya lakukan semuanya Sampai selesai ya Sampai selesai Tuh Ini hasilnya ya Bunda Tuh bulat-bulat Cantik Kita akan goreng Kita panasin dulu Minyak Dan sebelumnya Kita celupin dulu Kedalam telur Ini telur yang dua Tadi ya Udah saya kocok Nah Sebelum dimasukkan ke wajan Kita masukin dulu Kentannya Nih Begini ya Kakak semua Apinya Api sedang aja ya Api sedang Jangan api besar Jadi biar Hasilnya bagus Biar hasilnya bagus Nih Biar hasilnya matang Sempurna Nih Apinya api yang sedang Untuk peletuk Apinya api sedang Jangan lupa Ini cukup Kita balik Baliknya pelan-pelan Dibaliknya pelan-pelan Tuh Ini benar-benar Yang anti Ancur Tuh Hasilnya bagus Nggak ancur Ini dijamin ya Dijamin Anak-anak Suka Suami suka Sekeluarga Suka ya Tuh Nah ini udah mateng Tuh Warnanya udah kecoklatan Tuh Nggak ancur ya Tuh Cantik banget Warnanya kuning Coklat Kita akan pilih Kita akan pilih Yang udah mateng Karena tadi Sayang ya Wajannya besar Jadinya saya tambahkan lagi aja Kalau begini tuh udah Jangan takut ancur ya Udah pasti Anti gagal Kalau begini Nah ini Udah mateng semua ya Kita akan tata Di piring Tuh Ini masih panas banget Hasilnya cantik ya Sahabat semua Anti gagal Dijamin Semua suka Sahabat Bisa dipraktekan Sahabat semua Di rumah ya Caranya cukup mudah Bahan-bahannya mudah Ya Tapinya Anak-anak dan suami Pasti suka Di rumah ya Pasti pada suka Makan pelep Kedel Kentang Ya Yang enak Yang lembut Ya Anti ancur Silahkan Sahabat bisa Dibuat di rumah Ya Bagi yang suka Silahkan Dilaik Comment And share Dan jangan lupa Subscribe ya Sahabat semua Karena subscribe itu Gratis Nah Dan jangan lupa Nyalakan lonceng Notifikasinya Ya sahabat Biar Kita Biar kita Semangat Dalam membuat Video-video Masak selanjutnya Terima kasih Sahabat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa